Bismillahirrahmanirrahim Perjalanan, padahal ada jalan yang lebih dekat Tetapi kita menempuh jalan memutar sehingga lebih jauh Ketika kita membahas hukum fikih Ada kemungkinan jalan yang dekat ini tidak mencapai jarak kosor Sedangkan ketika kita berputar atau menempuh jalur yang lain Itu bisa mencapai masa fatul kosor Jarak yang diperbolehkan kosor atau jarak diperbolehkan rukso Dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzad Dalam pendapat para fuku'a syafi'iyah Jika seperti ini, maka diperbolehkan mengambil rukso Baik kosor maupun rukso yang lain Selama dia memiliki tujuan baik secara agama maupun dunia Misalnya karena jalannya lebih mudah Karena menghindari rintangan Atau karena ingin ziaroh dulu Bahkan termasuk maksud yang diperbolehkan adalah tanah zoo Sekedar refreshing Tetapi kalau tujuannya hanya ingin mencari rukso Jadi menempuh perjalanan Memutar supaya mendapatkan rukso Maka ada dua pendapat dalam syafi'iyah Yang lebih kuat adalah tidak boleh kosor Wallahu'a'la Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!